assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sob selamat datang kembali di youtube solosional di tanganku ada satu hape realme dengan kasus LCD nya berkedap kedip sobat ya jadi kebetulan untuk touchscreen hape ini juga sedang tidak lagi berfungsi jadi masalahnya LCD dikedap kedip plus tidak bisa disentuh nah kemarin HP ini masalahnya pada sentuhnya saja yang tidak berfungsi jadi setelah satu hari kamu lagi dan gini jadinya Nah apa yang harus kita lakukan sekarang apa kita harus ganti LCD jangan dulu sobat ya ikuti dulu cara ini mana tahu bisa juga di HP kalian Oke caranya silakan tekan dan tahan tombol power dan volume bawah secara bersamaan ditekan sambil ditahan kedua tombol selama kurang lebih 10 detik jika setelah 10 detik tidak bisa memberikan perubahan apapun silakan lepaskan kedua tombol yang kita tekan lalu ikuti lagi cara ini sob ya oke silakan tekan dan tahan juga untuk tombol power dan volume atasnya jadi cuman berpindah ya dari volume bawah ke volume atas oke ditekan dan tahan selama 10 detik dan saat apinya bergetar lepaskan kedua tombol dan volume atasnya biarkan HPnya restart dan akan mulai ulang sampai HPnya hidup dengan sendirinya kita lihat hasilnya setelah HPnya hidup Apakah bisa sembuh cuman dengan cara gini doang atau kita harus bongkar untuk mencoba betulin soket LCD nya lagi kita tunggu saja sobat ya oke HPnya sudah hidup kembali kelihatan warna LCD nya masih normal tadi pas disentuh LCD nya kedap-kedip sobat ya coba kita tes lagi sentuhnya wis mantap sobat ya tesnya kembali berfungsi tokskreen nya kembali berfungsi dan LCD juga tidak lagi ada kedap-kedipnya sederhana tapi Insyaallah berguna banget sobat ya jadi tidak harus capek-capek untuk bongkar HP buat tes LCD baru ataupun lepas soket pasang ulang soket dan dengan cara ini saja sudah bisa sembuh kembali normal LCD yang tadinya kedap-kedip dan tidak bisa disentuh oke sepertinya HPnya ini lemot sobat ya mau dia software version aja udah nggak bisa nggak bisa muncul dari tadi tapi untuk sentuhnya Alhamdulillah sudah normal lagi sobat ya Nah jika lemot kita bisa coba lakukan update OS terbaru kalau dapat ya untuk HP kalian ataupun lakukan backup data dulu lalu lakukan reset pabrik sekali untuk supaya HPnya normal lagi dan tidak lagi terjadi yang namanya LCD di gravedip dan tidak bisa disentuh Oke semoga tutorial ini bisa bermanfaat sekian dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati